Hai di dalamnya dia teman-temannya ada besi ya kayak kawat ya kawat biar penahannya kan biar apa buletannya lebih sempurna cantik nih tempel ya pandu rata jenis anggrek hitam Papua jadi ini karya seninya namanya kokedama Oh ini karya seninya kokedama Iya Halo teman-teman jumpa lagi dengan saya Kamal nah kali ini saya sedang berada di lokasi cara selatan di Ragunan tempatnya ada salah satu tempat penjual tanaman hias dan kebetulan di samping saya ini sudah ada salah satu karyawan ya dari nurseri Siam Orsid ya Siam Orsid Mbak Nita nah ini untuk lokasi di mana mana manita lokasinya di Jalan Harsono RM Jalan Harsono RM Taman Anggrek Ragunan kapling 4 di ini dekat mas sama ragunan ya dekat banget segera hata pintu utama pintu utama ya langsung turun apa teman-teman yang mungkin lokasinya di Jakarta Selatan atau di dekat ragunan ini recommended banget ya tempat jadi nggak terlalu jauh ya bisa hampir ke sini nah wanita saya nanti mau tanya-tanya nih untuk tanaman yang ada di sini ada banyak jenisnya ya kayak ada Anturium mosera agunema anggrek juga ada ya Oke jadi ikutin terus ya videonya let's go nah teman-teman ini kita mau tanya-tanya untuk jenis namanya ke Mbak Dita Mbak Dita saya di pentaudun nih saya kan tinggal di Jakarta ya Jakarta Barat saya baru tahu kalau di ragunan ini di dekat ragunan di tepatnya di Jakarta Selatan ya ada banyak-banyak sekali tanaman hias ya penjual tanaman hias ada 40 kapling ya sini ya 40 40 kapling 40 kapling teman-teman nah ini ini untuk yang saya datangin ini di kapling keping 4 ya paling utama paling utama ya Jadi pas pintu masuk ya ya pintu masuk langsung langsung ya Nah kalau untuk tanaman sendiri di sini udah lama jual tanaman ibu udah lama udah lama banget sebenarnya sih kalau di sini itu budidayanya itu sebenarnya anggrek sebenarnya itu anggrek sekarang kan permintaan pasarnya berubah ya berubah gitu permintaan pasarnya ke tanaman hias berhubung juga tambah apa anggreknya juga sekarang cukup sulit ya pasokannya gitu jadi di pasokan untuk anggrek agak sulit ya dan sekarang memang trennya lagi banyak Antorium agonema ya Nah ini kita bertanya dulu nih Mbak Nita kalau ini tanaman apa nih Mbak ini film Arbel film Arbel ini jenisnya jenis filo ya nanti teman-teman lihat ya ini udah sehat banget subur jenis filo ini film Arbel film film Arbel kalau untuk harga nih pasarnya berapa manita film Arbel kalau misalkan ini kan udah disatu ini Kak disatuin gimana ada tiga pohon Oh di grouping ya Iya ini ada tiga pohon harganya itu 500.000 kalau misalkan satuannya itu harganya yang kayak gitu Oh yang kayaknya ya Nah ini teman-teman ini kan satu per ini ada tiga pohon ya jadi harganya dia 500.000 ya 500.000 untuk satuannya ada juga nih buat teman-teman yang bersatu aneh kalau yang satuan seperti ini berapa manita kalau untuk satuan kayak gini dari harga 100-150an 100-150an ya tergantung dari besar kecilnya ya nah ini 100-150an teman-teman Hai Oke lanjut ya kita tanya yang tadi itu kalau ini jenis apa-apa kalau ini jenisan bakung bakung Oh namanya bakung untuk harga berapa nih ada yang hijau full onipari katanya nah ini tadi katanya nih yang hijaunya ada ada juga jual disini kosong nah dibaku untuk yang pari kata berapa kisaran harganya harganya murah berapa kalau yang ini 250 250.000 teman-teman untuk tanaman hias bakung ya Nah kalau yang hidup saya ini apa ini jenis tanaman anterium anterium ukeri ukeri iya namanya ukeri untuk ukeri nanti teman-teman ukeri untuk harganya ukeri berapa kisarannya 150-200 150-200 ribu ya teman-teman besar kecilnya sih ada yang sampai harga 500 juga ada ada tapi disini ada untuk di sini stoknya nah nanti kita lihat ya kalian di depan saya ini depan kaka ini namanya red emeral red emeral Iya dan emeral dimasuknya tanaman amsi jenis apa aja spilo jenis filo namanya red emeral kalau untuk harga harganya itu dari kisaran 350.000 sampai 600 350.000 sampai 600 ya jadi kembali lagi dari ukurannya ya rambutnya nah ini di belakang saya nih teman-teman lihat ada Mosera nih ponnya besar dan lumayan tinggi ya kalau ini ini Mosera apa ini Mosera epi epi ekor naga ekor naga ekor naga teman-teman nih atau epi ya kalau untuk harganya udah sebesar seperti ini kalau udah besar kayak gini sekitaran dari 700-1,2 700-1,2 nah Mosera naga ya ekor naga nah kalau ini depan saya nih kalau ini namanya Mosera delisius Mosera delisius Oh jenis Mosera ini juga ini kan masih sama ekor naga ini yang delisius kalau di delisius berapa kisaran harganya ini kan dari biji dari bibitan nah ini ini harganya cuma 150.000 wow teman-teman nih Mosera delisius 150.000 nah kalau yang di depan saya ini tadi rusak ini hiasan aja atau dijual 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 juga tanduk rusak berapa 150.000 sama pakis ya jadi temen-temen pun seandainya beli tinggal dipasang aja ya tinggal tempel aja tinggal tempel aja ditambah tembok ataupun kadang ada yang dipohon ditambah bisa dipohon bisa ya udah sama pakis ya iya pokoknya sudah sama pakisnya nah ini kan saya lihat banyak nih wanita ya untuk tanaman yang ada disini saya pengen dikenali sama wanita untuk jenis tanamannya sama pengen tahu harga pasarnya ada ada apa lagi manita nih anturium pucuk merah anturium pucuk merah ini jemani jenis jemani dia pucuk merah untuk kisaran harga kisaran harga kalau ini dari 200 sampai ada yang sampai satu juta juga ada sampai satu juta tapi ada disini enggak kalau disini adanya yang 1,5 ada 1,5 kalau ini saya berapa nih untuk harganya ini nah kalau yang ini 200.000 yang ini 200.000 yang ini 150.000 ya 150.000 lagi gimana besar-besar kecilnya ya ini anturium jemani pucuk merah ya jadi kisaran dari mulai 150 sampai 250 ya mungkin ya kalau yang dari pot gini dari pot-dari pot ini ya dilihatnya ya 25 ini ukuran 25 potnya kalau masyarakat kecil ini tadi kan besar banget ya ini potongan dari potongan dari ekor naga ini berapa kalau dijual 150 ekor naga ya masuknya ya kalau ini yang delisius ini besar ya berapa delisius ini kan yang kecilnya nih ah harganya itu 800.000 kalau yang ini 1 juta ini delisius juga nah ini udah agak besaran ya untuk harga kisaran 1 juta nah ini besar banget delisius juga ya ini kisaran harganya berapa kalau pasarannya sih dari 1,5 sampai 2 juta nah ini untuk kisaran kisaran harga 1.500.000 sampai 2 juta ya ini delisius ya besar teman-teman nih dibuat biasanya di rumah bagus banget ya Hai semuanya kebanyakan buat indor ya kebanyakan indor indor nah kalau yang ini mbak Nita nih ini tanaman apa bambu Jepang bambu Jepang ini buat indor atau outdoor biasanya outdoor bambu Jepang kantor-kantor nah dikantar buat di kantor bisa ya Indor bisa juga ya bambu Jepang iya kalau enggak orang banyak yang bilang bambu Jepang ah gerasena beauty untuk harga berapanya kisarannya berapa Wow di Jakarta Selatan masih ada harga tanamnya 10.000 ya 10.000 teman-teman nih bambu Jepang kalau saya nih kawasan edit juga disini Mbak nah kalau ini Mbak gelombang cinta ya gelombang cinta ini punya juga kenangan kenangan di 2007 ya Mungkin ya ini gelombang cinta teman-teman nih Mungkin buat teman-teman pencipta tanaman antorium ini pernah menjadi kenangan ya ada kenangan manis terang pahit ya hahaha dulu harganya sempet harganya sempet tinggi banget ya sampai harga harga mobil ya hampir 100 juta bisa ya tapi sekarang buat peminatnya juga udah mulai tinggi tapi memang kalau untuk harganya bisa seperti dulu ah harganya belum bisa seperti dulu Nah kalau untuk pisan harga nih antorium gelombang cinta berapa nih wanita dari harga 75 sampai harga 250 ada ada 75.000 sampai 250 kalau yang seperti yang kayak gini nih udah depannya kayak gini 250 ini udah depannya 250.000 dari harga 200.000 sampai 250.000 ah ini agak kecil nih ya kecil kayak gini 150.000 jadi ini beda ya teman-teman ya ini kan ponnya agak besar nih jika teman-teman lihat ini kisaran harga 250.000 ya Nah ini agak kecilan potnya untuk rumah cinta kisaran harganya 150.000 nah kalau yang kayak gini 100.000 yang ini 100.000 teman-teman nih rumah cinta nah itu di depan saya ada yang menarik perhatian dengan saya itu manita itu pakai bambu terus ada tali-tali kuning itu apa ya nih ini namanya kalau banyak yang bilang sih seri rezeki Oh seri rezeki teman-teman nih Wow ini pakai apa sih kuning ini perlengkapan yang buat ulang tahun itu tahun ya biar manis ya di dalamnya dia teman-temannya ada besi ya kayak kawat ya kawat biar penahannya kan biar apa buletannya lebih sempurna Oh jadi dia buat tahan buletannya biar lebih sempurna ya nih temen-temen lihat di dalamnya ini dia ada kawat Hai berbentuk lingkaran buletan dia ya punahan buletan untuk seri rezeki nih Mbak Nita kisaran harganya berapa kalau seri rezeki dari 175 sampai 250 105.000 sampai 250.000 ini teman-teman ya ada lumayan banyak teman-teman untuk seri rezeki kisaran harganya 175.000 sampai 250.000 nah nih teman-teman jika ada yang nyari-nyari janda bolong ada nih yang biasa ya yang biasa ya tadi katanya ada kita nggak punya punya harganya fantasis ya Nah kalau untuk saya pegang ini Mbak Nita kisaran harganya berapa nih kalau kita ini paling murah 35.000 Wow teman-teman nih 35.000 ya terjanda bolong nih nah buat temen-temen teman-temen yang nyari siang Aurora juga ada nih ya siang aurora atau listrik ya sini ada juga untuk siang aurora berapa nih setelah harganya 150.000 ya karena potnya besar ya akarnya juga udah banyak akar banyak potnya juga udah lumayan besar ya Hai yang harga buat yang kecilnya juga ada kok ada kecilnya dari 25 sampai 35 juga ada jadi dari 25.000 sampai 35.000 ada juga ya Nah ini apa Bromelia ya dia ada kembangnya ini ya di Bromelia nih ya Bromelia temen-temen nih saya tadi ada kembanginnya warna merah nah di atas ini ada kuning ya untuk kisar harganya berapa Bromelia kalau Bromelia harganya dari 50.000 sampai 100 Hai kisar harganya 50.000 sampai 100.000 ya Bromelia kalau ini manita apa nih Oh ini anggrek bulan anggrek bulan Nah untuk anggrek bulan nih wanita kisar harganya berapa yang koleksi ini koleksi ya 125.000 sampai 175.000 memang ada yang biasa selain koleksi ya ada yang biasa yang kolos ada kalau ini kan udah silangkan silangkan nanti kalau keluar ke bunganya itu jadi motif-motif Oh ada yang motif ada yang kolos tapi lidahnya gimana gitu kan bunganya motif motif ini berbanding keluar ya untuk bunganya ya iya nggak ada Hai menanti dia kalau keluar bunga dia motif ya warnanya ya rupa-rupa ya rupa-rupa dari warna umum Hai namun ada tanaman apalagi manita nih coba kita kesana temen-temennya ada kladi juga ya gladi ya kalau teh lagi nah ini ya ini gladi nikah ditisu ya kalau ditisu nih temen-temen nih kita barangnya tinggal segini namorin ada lu peminatnya paling banyak sih Iya jadi kemarin ada lumayan banyak ya untuk ditisu nanti sekarang tinggal 2 temen-temen nih dia lumayan tinggi untuk peminatnya ya betul peminatnya lumayan tinggi lagi tisu berapa seharganya kalau di kita dari harga 35-75 kalau udah kayak gini ini kan udah banyak anaknya nih ya ini udah banyak anaknya 75.000 cuma kalau misalkan cuma ada dua ah saya kita 50.000 kalau cuman ada dua biasanya peribuan ya peribuan nah ini kalian di depan saya ini kalatea ini sekalanya temen-temennya nah ini tuh kalatea berapa kisah harganya ya ini 50.000 ya 35-50 lah kisaran ada yang di oh ada yang 35 ya 35 kalau ini kan kita udah banyak anak ini Kak tuh karena udah muncul-muncul anak ya harganya 50 nah jadi ini untuk kisah harganya temen-temen ada yang 35.000 sampai 50.000 ya kalau yang banyak daunnya atau ada anaknya itu 50.000 kalau ini jenis apa Mbak Anita kalatea silver kalatea silver temen-temennya berapa kalatea silver 35 35 35.000 teman-teman kalau silver ini lumayan banyak ya kalau yang ini cerita apa nih kalau itu grazena grazena ini jenis palm juga jenis palm dia masukkan jenis palm kalau untuk harga kisahnya berapa negara Sena nah ini parigata parigata ya warna kayak gitu juga ini harganya dari harga 150 sampai 250 150 Rp50.000 sampai Rp250.000 ya geras enak nah ini ada juga teman-teman nih film marble ya yang besar dan ada kuping aja nih kuping aja berapa manita ah harganya 3.500.000 nih dia kuping aja ya udah lumayan banyak daunnya ya potnya juga besar banget nah ini buat temen-temen pencipta gold angrema disini ada juga nih jadi jika teman-teman ke sama Orsid atau ke ragunan ya sini ada banyak angrek anturium kalatea agonema juga ada nih nah ini ada Red Anja ya Red Anja nih Red Anja berapa kisar harganya 300.000 Red Anja 300.000 temen-temen anjing aja ya Nani ada juga temen-temen penganja pink Anja berapa kisar harganya 3.000 ya udah lumayan besar nih ping aja 300.000 temen-temen Nah kalau untuk Red Sumatera nih Mbak Anita berapa harganya itu 1,5 1,5 ya Rp1.500.000 untuk Red Sumatera temen-temen ya harganya memang lumayan tinggi ya untuk Red kalau di kita dari harga 800.000 sampai Rp1.500.000 ibaratnya ada nggak ada Oh ada nanti kita lihat ya ini ada suksong juga ya untuk suksong berapa manita kisar harganya kalau untuk suksong dari kalau di kita ya Rp750.000 sampai Rp900.000 ya untuk suksong teman-teman ini banyak nih diminati agonema suksong banyak yang cari tapi sekarang udah ini kak malasupang udah banyak yang udah banyak punya ya Nah carinya lokal dari lokal di sini ada antorim sirih ya ini sirih kraton atau sirih apa Mbak ini yang Filipin Filipin antorim sirih yang yang Filipin bisa besar-besar merimbun aja segini aja besar segini aja ini sama nggak nih antorim Filipin antorim sirih Filipin untuk harga berapa kisarannya 200-250.000 kalau yang ini besar ini ya jadi dia besar seperti ini aja ya nggak bisa lebih dari ini ya cuma nanti rimbun dia rimbun antorim sirih Filipin Hai nah ini kalau yang saya lihat ini cantik Bani apa Mbak Ita itu jenis Grama Grama anggrek 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 apa anggrek gram atau film ini udah memang lengkung gini ya untuk kisar harga berapa nih sekitar harga bisa tinggi banget sih dari harga 1,5 1 juta 500 sampai sampai 7 juta juga ada tapi di sini barangnya ada di sini barangnya tinggal ada cuma ada yang ini aja ada yang seperti ini aja ya Nah dia ini memang lengkung ya jenisnya memang menjuntai menjuntai ya jenisnya ya ini menjuntai temen-temen nih anggrek cantik banget ya Nah ini ya pakai turut bagus banget nih ini jenisnya apa ini Mbak Nita pilodendron dipakai yang turut lebih cantik ya karena ini jenisnya merambat jenis merambat lebih enak akan pakai turut ini pilodendron teman-teman dia jenis merambat jadi pakai turut ya kalau untuk harga nih berapa kisarannya 150.000 sampai 200.000 temen-temen pilodendron nah buat yang cari keladi spider ada juga nih ya berapa ini Mbak Nita untuk ladinya karena ini udah dipot ya Kak ini harganya dari 150-200 nah ini kan udah dipotin temen-temen ya kisar harganya 150.000 sampai 200 ya dia ada dua tanaman ya dua tanaman nah kalau ingin itu pemanita ini namanya Sansifera tanduk yang banyak yang bilang hmm Sansifera tanduk temen-temen nih untuk harga berapa Sansifera tanduk 100.000 ya sini lengkap banget teman-teman untuk tanaman hias ya banyak nah ini ada juga yang digantung yang menurut saya bagus banget ini indah cantik ini tanaman apa aja teman-teman gantung ini kalau gantung kayak gini macam-macam sih yang ini apa nih kalau yang ini Hoya tricolor apa Hoya tricolor Hoya tricolor ini dipakai turus ya enggak jadi ini karya seninya namanya Koke Dama Oh nih karya seninya Koke Dama Iya dibentuk diri sini ya bentuk sendiri buat sendiri kalau sandaya teman-teman datang kesini untuk beli tanaman di sini bisa request request bisa bisa ya bentuk seperti ini ya cuma kita kalau bikin-bikin kayak gini nggak bisa ditunggu Oh berapa hari nunggu hari jadi nunggu ya nunggu paling dua hari dua hari tiga hari lah nah untuk pakai seperti ini bisa jenis tanaman apa aja tanaman yang merambat yang merambat bisa terus yang penting sih batangnya itu nggak mudah patah ini mati nunggu patah nah ini untuk Koke Dama berapa harganya Mbak Nita udah di Koke Dama gini udah ada harganya lumayan harganya dari 150 sampai 300 juga ada nah ini kisar Rp100.000 sampai 300.000 ya Oke Dama kali ini kalau yang itu singonium brownies singonium brownies harganya 200.000 ya ini karena dia udah pakai Koke Dama ya udah pakai Koke Dama 200.000 ya ini ada juga nih teman-teman nih dia cantik banget ini kayak love ya hahaha ini seri gading ya seri gading di hias ini cantik banget untuk kisar harganya berapa nih manita nih kalau udah kayak gini ini kan udah sama ini nih bersama botol ya ada ikannya nah jadi teman-teman kalau beli tanaman nih seri gading dapat ikan juga ya hahaha untuk harga berapa kisarannya dari 250 sampai 500 250.000 sampai 500 ya 250.000 sampai 500 nah ini juga teman-teman ya ada agonema juga kera Sumatera tetanjak ada bromelia nih ya ini yang tanpa bunga ini bromelian tanpa bunga yang warna aja cuma warna aja nah nih saya pegang berapa kisar harganya ini 150.000 tinggal ditaruh aja ya pajang 150.000 kali warna hijau nih sama ya 150.000 ya cuma ini kalau misalkan kena panasnya bagus ini ujungnya agak merah Oh kalau kena panas bagus hati ujungnya berubah jadi agak merah ya bisa harga 150.000 nah ini temen-temen seperti yang temen-temen lihat ya di belakang saya ini banyak sekali tanaman anggrek ini ya anggrek karena emang dulu ini awalnya anggrek ya jadi buat para pencipta tanaman anggrek enggak salah datang sini ya siap orsit ya siap orsit nanti untuk pengalaman lengkapnya akan saya masukkan di deskripsi dan untuk teleponnya juga akan saya taruh di deskripsi nah ini untuk jenis-jenisnya ada jenis anggrek apa aja manita ada panda ada grama Papua grama Papua yang pandai mana yang pandai ini ini pandai jenisnya enggak banyak kalau untuk Anda paling tricolor Alba sekal Alba nah ini panda anggrek panda berapa kisar harganya ini bernyata kalau di kita dari harga 150 sampai 600 ada 150.000 sampai 600 ada ya untuk anggrek panda atus anggrek apa lagi anggrek dendrobium tapi kalau kita ini dendrobium ane anggrek dendrobium nanti kekuara kembang ya berapa untuk kesan harganya 35.000 nah kemudian ada angrek apa lagi ada sih ini yang drama strip nom apa drama strip nom drama strip nom hihimanu susah juga untuk nyebutnya ya makanya kalau itu lebih gampangnya banyak yang bilang itu drama Filipin banyak yang bilang nih anggrek drama Filipin dia untuk kisar harganya berapa manita kalau harganya dari 150 sampai 2 juta juga ada Oh ada yang 2 juta ya nah ini kisar harga 150.000 sampai 2 juta ada ya di sini nah kemudian yang banyak dicari ini anggrek apa sih di sini manita kalau di kita kalau di kita kan kebanyakan spesies ya spesies maksudnya spesies apa tuh kayak gini ini drama drama pandu rata pandu rata mana pandu rata yang ini di tempat kayak gini cantik nih tempel ya pandu rata jenis anggrek hitam Papua jenis anggrek hitam Papua tapi ini bunganya itu bukan yang hitam Oh enggak hitam ya cuma dan aja tapi dia jenis anggrek hitam Papua nah kalau udah seperti ini akan tinggal dipajang aja ya berapa harganya manita harganya dari 350 sampai 500 300.000 sampai 500 kali saya pegang ini kalau ini murah dari harganya 40 sampai 50 40 sampai 50.000 ya Hai kalau ini apa manita gusmania anggrek bukan bukan anggrek ini jenisnya ini jenisnya ke ini Bromelia Oh jenisnya Bromelia bukan jenis anggrek ya nah nih dia masukkan jenis Bromelia namanya Gus Mania berapa kisar harganya cuma 10.000 Wow mudah banget teman-teman nih 10.000 Hai jenis Bromelia ya namanya Gus Mania Hai jika teman-teman mencari agronema nih banyak juga nih ada bikroi ini juga ada jadi sagu lemak juga nih kalau yang depan saya ini apa mbak pislik pislik ini juga pislik Oh sama ini juga pislik kok beda beda kalau ini udah silangan ini silangan kalau ini pislik mini pislik mini aja dia segini aja ya tapi nanti ribu ini bunganya nih teman-teman pislik ya udah ada bunganya berapa yang saya pegang ini pislik 35.000-35.000 kalau ini udah silangan sama harganya sama 35.000 ya ini bunganya putih full nih teman-teman ya bunganya putih full kalau yang ini kalau itu hijau nanti hijau bunganya nah untuk anggrek wanita nih ada angrek apa lagi ini kita punya unggulan kita ini hmm unggulan semorsit ya anggar kapan namanya panda kagawara panda kagawara anggrek panda kagawara teman-teman nih dan keunggulan di industri semorsit untuk harga itu berapa kisarannya harga dari 250 250 sampai 300.000 ya ini kayaknya di hasmat imba bilang tadi di unggulan di sini kenapa dia apa dari kembangnya atau karena ini orang banyak cari kagawara pasti ke sini aja orang banyak nyari anggrek kagawara pasti kesini ya carinya stoknya banyak nah nanti lagi kembangan di warnanya apa warnanya merah warnanya merah warnanya merah temen-temen kagarawa ya anggrek betul kalau kita unggulan anggreknya itu kagawara-kagawara kalau untuk spesiesnya itu pandu rata kalau untuk anggrek kagarawa keunggulannya ya kontrol spesiesnya yang spesies anggreknya itu pandu rata sama grama kalau spesies itu ibaratnya kita belum diperbanyak itu asli masih dari hutan Oh semuanya dari hutan Iya cuma sama kita di budidaya maksudnya jadi banyak anaknya aja kalau ini kan udah hibritan hibritan udah hibritan ya udah persilangan ya nah spesies tadi mana tuh yang yang tadi itu saya yang disana yang di apa disengkel nah ini tadi kita udah sempet bahas ini dia yang spesies ya jadi memang asli masih asli ya ini yang pandu rata ini drama temen-temen nih berapa untuk lama nih 75 ya untuk anak-an ini spesies ya masih asli ya untuk anggrek nih kita ada anggrek apa lagi ini anggrek kita punya anggrek tebu gimana lu sana nah kita lihat temen-temen ya anggrek tebu Oh ini Filipin anggrek nih besar banget ya anggrek tebu namanya tebu ya nih ya anggrek tebu tapi dia Filipin dari Filipin dari Filipin atau gimana maksudnya dari Filipin anggrek tebu Filipin berapa nih harganya 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 kalau udah kayak gini jadi 7 juta 7 juta Wow udah banyak banget ini udah rimbun Nah ada anggrek apalagi ini yang Filipin yang lokalnya ada dari Papua ini anggrek tebu ya ya dari Papua teman-teman nah ini lokalannya ya yang lokal berapa nih anggrek tebu sama juga sama lebih mahal ya Oh harganya bisa sampai 10 jutaan nah ini temen-temen juga temen-temen lihat ya jadi siap-si ini ada dua stand ya aduh stan memang banyak sini anggrek ya di sebelah juga tadi udah kita tanya-tanya untuk tanamannya pokoknya buat teman-teman datang sini bisa cuci mata lah ya puas banget untuk itu juga banyak pilihannya jangan ibaratnya kita kan ngeliatin yang besar-besar nih banyak pilihan ya dari yang anakan yang remaja yang besar ada juga ya Nah teman-teman tadi kita udah banyak tanya-tanya ke wanita tentang jenis tanaman yang ada di sini ya mbak sama harga pasarannya nah disini tempatnya luas banget untuk jenis tanamannya juga banyak banget teman-teman nah untuk lokasinya ini berada di deket pintu Ragunan ya dekat pintu Ragunan di Jakarta Selatan ya untuk alamat lengkapnya di mana Mbak Nita nih Jalan Harsono RM Jalan Harsono RM Taman Anggrek Ragunan Taman Anggrek Ragunan Kapling 4 Syam Orsid Kapling 4 Syam Orsid jadi dia dekat pintu masuk ya iya pokoknya dekat pintu masuk dan ini tempatnya strategis banget strategis banget ya dekat parkiran gitu jadi nggak capek-capek dekat parkiran ya Nah jadi buat teman-teman yang mungkin habis liburan keragunan ya dan mau beli tanaman hias buat di rumah ini pas banget karena lokasinya memang berdekatan dan buat parkir mobil juga deket ya dari dari sini ya dari ini deket banget deket banget nah Mbak Nita makasih banyak atas kesempatannya jadi saya tahu untuk jenis-jenis tanaman anggrek dan yang lainnya sama ke pasarannya ya makasih juga ya oke sekian dulu teman-teman ya untuk videonya hari ini sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Salam Lestari Salam Hijau